Selanjutnya kita akan mengulas tentang pohon naga Buah naga Inilah pohonnya Berduri Batangnya penuh duri disini Ini durinya Jadi hati-hati karena durinya ini lebih Agak sedikit nyeri kalau ketusuk ya Dan dia sukanya merambat Dia naik ke atas Ditanam satu di bawah Kecil Naik-naik ke atas sampai ke atas Dia sukanya emang naik Nyeri sinar matahari Ini adalah bunganya Sebelum jadi pohon naga Dia akan dicirikan dengan bunga dulu Bunga setelah bunganya busuk Seperti ini Akan muncul bonggol Nah ini pemeriksa Ini muncul bonggol Jadi ini tadi yang Yang seperti ini Bunganya gede Tadi ujungnya disini akan jadi bonggol Yang atasnya ini Membusuk seperti ini Sudah apa Tua Dia sudah ada bonggolnya Dan dari bonggolnya inilah Akan membesar-membesar-membesar Dia menjadi Buah naga Ini ulasan Tentang buah naga Sebenarnya simpel sekali Kalau pemirsa Teman-teman Pemirsa Channel Covered Kuluan Mau menanam Sebenarnya Cukup mematahkan ini aja nih Batang yang sudah tua Yang sudah mulai ada akarnya Ini kayak gini Ini bisa dipotong disini Potong aja Tinggal tancapkan aja ke tanah Kayak gini nih Nah ini Ini berarti sudah tua Dan siap untuk ditanam Tinggal tancap aja di tanah Sudah kasih pupuk Ntar dia akan Menjalar ke atas Kasih kayu seperti itu Ya Ntar akan Kalau sudah Siap Dia akan Berbunga seperti ini Dan Akan mengeluarkan Apa namanya Buah Ini buah naga Kayak kita lihat ke Tanaman yang lainnya Nih Ini juga Buah naga nih Banyak banget Sepanjang ini Ini salak Ini Buah naga yang saya Tadi bilang Tadi itu Itu hasil Panen yang ke Empat Tentanya udah Ini udah mulai Belajar lagi bunga nih Bunga banyak nih Tuh bunga lagi Bunga lagi Setiap batang ini Kalau ada buahnya Dia berbuah Jadi buah Setiap bunganya Jadi buah Tuh Nih Batangnya Nih Ini yang udah agak gede nih Nih Ini bakal Ntar jadi buah yang Sangat gede Bagi teman-teman yang gak tau Ini buah naga Seperti ini Dari pohon kaktus Yang berduri Yang seperti ini Dia akan Keluar bunga Buah naga Nih Karena Kenapa disebut buah naga Ya ini Karena ada sisik Sisik-sisiknya ini Menyerupai Naga Jadi cuma Bentuknya saja Amir Tuh Udah mau buah lagi Ini sisa yang belum dipanen Tuh Udah berapa banyak bunga Tuh Ke atas-atas Buahnya Ya Ini sampai ke tetangga juga Menikmatin Di balik tetangga itu Pasti buah juga Di sana Semuanya kebagian Berkah Ya Nikmat Nih Dupri disa itu Berbagi Nikmat Berbagi Rizki Ini buah lagi Ini tuh Nih Kalian lihat Sebanyak itu Batang itu Akan keluar Buah Bunga Dan buah Ini di tempat lain Belum pada Pada Musim Tapi disini Di kediri sini Sudah mulai Ber Berbuah Kenapa Karena Kemarin kan disini Dikena Serbuk Gunung Kelut Apa namanya Pasir Gunung Kelut Yang kemarin meletus itu Nah ini sekarang Bisa membuat tanah Jadi subur Nih Nih Yang udah Gede Bunganya Dan ini ada Bonggolnya Disini Tarakan tumbuh Buah yang sangat gede Kayak gini nih Ya Tuh Sebanyak itu Makin gede Bunganya Makin banyak Durinya Makin banyak Buahnya Ini sebenarnya Cuma Penghias Tadinya kan Iseng-iseng aja Menanam Ternyata Menghaberasi Cuma dari beberapa Batang ini Dipotong dulu Dipotong 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 Tancep-tancep Udah Ini sampai ambruk Batangnya nih Saking beratnya Padahal ini Cor-coran nih Dicor Sampai batang Saking gede Itu Buahnya Ini yang ini Masih berdiri tuh Dikasih jangat Ke atas tuh Wah tinggi banget Tuh Tuh Boahnya Ini ntar lagi Panen Panen raya Boahnya Tuh bunga lagi Bunga lagi Bunga lagi Banyak sekali Bunga Ih Satu pohon Bisa Puluhan Puluhan bunga Buah Tuh Ada lagi Tuh 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 Satu batang Ada berapa Ya Sekian Ulasan Tentang buah naga Yang ada di Pekarangan Sebelah kolam Di rumah Di desa Sekian Selamat Mencoba Yang mau menanam Mau berbisnis Buah naga Bisa di itu Intinya Cari batang yang Ada akarnya Yang udah tua Potong Biarkan dulu Sampai getahnya agak kering Habis itu tanam Tancapin di dalam tanah Kasih Untuk dia merayap Ke atas Seperti ini Nah ini juga Buahnya Ini ada lagi Tuh Buahnya Tuh Siapkan Tuh Itu Padahal cuma Ditanam Di selokan Situ Tadi Satu Yang merayap Kesini Jadi Buahnya Oke Thank you Terima kasih Telah menyaksikan Dan Menyukai Subscribe Like nya Comment nya Terima kasih Sampai Ketemu di ulasan selanjutnya Tentang Budidaya Tumbuh-tumbuhan Buah di Pekarangan Thank you Thank you selamat menikmati